Sempat muncul pertama social distancing, physical distancing. Lalu kemudian supaya lebih tegas, menurut Presiden, diberlakukan namanya pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Ini pun sudah bertanya apa bedanya dengan sebelumnya. Kemudian sempat muncul opsi ada darurat sipil. Ini menu web persoalan juga. Kemudian, apa namanya, karantina wilayah di daerah-daerah. Jadi sebenarnya ini sebuah step atau sebuah opsi yang masih bingung dipilih oleh pemerintah. Kalaupun memang masih kemudian masih ada berbagai pertimbangan yang katakanlah mungkin bukan bingung, tapi masih penuh dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan apa sih Pak? Sehingga kok sampai sebulan ini, sebagian masyarakat Pak ya, kalau boleh saya menyampaikan ini, itu bingung apa yang diarahkan sebenarnya oleh pemerintah. Kalau di beberapa negara yang lain, lockdown jelas. Kemudian kalau di Korsel, tidak melakukan lockdown, social distancing, tapi rapid test jelas. Bagaimana di Indonesia begitu Pak? Apakah pemilihannya adalah memang karantina wilayah, atau yang di antara karantina wilayah, tetapi masih membebaskan, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada konsekuensi dari pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang mana sebenarnya? Sebetulnya kalau kita lihat, atau kalau kita sedikit mengikuti statement atau kebijakan yang seringkali Pak Presiden, sampaikan sebetulnya tidak ada yang berubah ya. Sejak awal Presiden ingin menekankan bahwa pemerintah belum pernah berpikir untuk melakukan lockdown, atau belum berpikir untuk melakukan karantina wilayah. Nah, pemerintah sejak awal mengatakan bahwa kita memperlakukan kebijakan pembatasan-pembatasan. Misalnya, membatasi pergerakan orang, membatasi berkumpulnya orang, kemudian membatasi kegiatan-kegiatan lain yang di situ orang bisa bertemu, berkumpul, dan bisa berpotensi menularkan virus. Makanya kerja di rumah, belajar di rumah, jaga jarak, ya itu sejak awal sudah begitu. Kebijakan itu sudah disampaikan oleh Presiden. Nah, sekarang menggunakan bahasa pembatasan sosial berskala besar. Itu sebetulnya adalah apa yang sudah selama ini diterapkan. Jaga jarak atau pembatasan-pembatasan, lalu lintas orang dan barang untuk mencegah penularan wabah ini lebih meluas. Hanya saja memang, hanya saja memang, kenapa kemudian muncul kebijakan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sebetulnya Presiden ingin apa yang selama ini sudah berjalan, yakni pembatasan-pembatasan itu bisa berjalan lebih efektif, lebih terkoordinasi, dan lebih ada semacam payung hukum bagi daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan pembatasan. Pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Artinya sebelumnya itu tidak terlalu efektif, yang himbauan atau arahan physical distancing atau social distancing itu tidak terlalu efektif, sehingga perlu PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Apakah seperti itu? Betul, jadi kan faktanya selama ini masih banyak orang atau kelompok orang yang meremehkan bahayanya penurunan ini, sehingga masih banyak orang bikin acara, bikin kumpul-kumpul, yang kemudian pemerintah daerah atau aparat di daerah merasa ini sesuatu yang harus lebih ditingkatkan, apa namanya, tindakan terhadap orang-orang yang masih belum aware betul terhadap penyebaran ini. Maka muncul PP ini. Jadi PP ini adalah penegasan yang secara hukum memberi kewenangan kepada daerah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Walaupun mekanismenya ini menjadi lebih terpusat karena daerah tidak bisa semerta-merta menentukan daerah itu menerapkan kebijakan PSBB ini. Harus melalui persetujuan dan keputusan Menteri Kesehatan. Nah, ini yang prosesnya seperti itu menurut PP ini. Baik. Nah, kalau tadi disinggung soal darurat sipil, nah, sebetulnya itu juga sangat terkait dengan kebijakan Presiden atau pemerintah terkait dengan pembatasan ini. Jadi, kalau kita lihat PP, sama sekali tidak menyebut darurat sipil di peraturan pemerintah ini. Tapi sempat disebut Presiden artinya apa itu? Nah, Presiden ini sebenarnya hanya me-warning bahwa begitu seriusnya penyebaran wabah ini, sehingga tindakan tegas terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan himbauan pembatasan ini, apa namanya, pemerintah-pemerintah daerah itu bisa melakukan tindakan-tindakan. Nah, kalau akibat dari proses ini terjadi misalnya pembangkangan, terjadi kekacauan, terjadi protes membuat stabilitas sosial menjadi berantakan, maka pilihan penegakan darurat ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, meskipun ini menjadi calon yang sangat terakhir. Terima kasih.